Selamat datang, saya Agus Kevin. Sekarang kita dari Kretak Api. Saya ingin menceritakan pengalaman saya pada hari terakhir ini. Pertama, kita semua pergi ke Ciampaswab, di mana kita semua pada pergi jalan-jalan dan juga pergi berbelanja. Terus kedua, kita semua pergi ke Katikasari, di mana itu semua kita pergi oleh-oleh. Ketiga, kita semua pergi ke stasiun kereta api, di mana di stasiun kereta api tersebut, kita semua belum pergi menunggu sampai sekarang. Halo guys, saya Daryl Stanton. Untuk kalian kecil ini, saya pertama pergi ke Siwo. Siwo kita meliput kegiatan kita, setelah itu kita pergi waktu free time untuk shopping. Setelah itu kita pergi ke Katikasari, Katikasari itu tempat oleh-oleh. Ketiga, kita berjalan-jalan dan tempat oleh-oleh. Setelah itu kita besok lokasi waktu itu. Setelah itu kita menunggu sama kama, dan juga pengalaman yang menjengkelkan lah. Buat saya dan teman-teman semua yang keselian dan terima kasih. Halo, nama saya Samuel. Pagi hari ke-7 ini, yang pertama saya ke Ciampaswab. Ciampaswab ini, yang pertama saya pergi ke offline dari Pagaberry Bengka. Sekarang saya melihat toko-toko dari Bengka tersebut. Dan lalu saya berbelanja dan makan-makan misalnya. Setelah itu saya ke Katikasari untuk melihat dan membeli oleh-oleh untuk dibawa ke Surabaya. Setelah itu saya pergi ke Skansiun untuk kembali lagi ke Surabaya. Terima kasih. Hari ini hari ke-7 dan tadi aku pergi ke Ciampaswab. Dan di sana itu banyak tempat jualan baju-baju. Jadi kalau ada yang mau cari baju-baju, ada di sana. Dan nggak cuma baju, ada segera, sepadu, dan lain-lain. Dan habis itu saya pergi ke Kartikasari. Kartikasari itu tempat yang cukup terkenal buat orang-orang. Biasanya itu beli oleh-oleh di situ. Jadi bagi kalian yang mau juga beli oleh-oleh, kalau ke Bandung jangan lupa ke Kartikasari. Dan sekarang saya sedang di kereta menuju pulang. Halo guys, hari terakhir saya untuk mengaktifkan di ekstrasi nasional. Di mana pada hari terakhir ini saya berkunjung ke Ciampaswab. Dan di Ciampaswab ini saya berkunjung ke outletnya Barry Benungka untuk mengatakan apa yang dijual dan bagaimana sering untuk mempromosikannya. Kemudian setelah dari Ciampaswab ini saya berkunjung ke Kartikasari. Dan Kartikasari ini merupakan suatu pusat oleh daerah Bandung yang menjual molen, brownies, dan berbagai macam lainnya. Dan sekarang saya sedang di dalam kereta untuk menuju ke Surabaya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mem Kiki dan seluruh paniknya yang telah mengerjakan acara Sanas ini. Karena dengan adanya Sanas ini saya merasakan adanya perkembangan dan perubahan dalam diri saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.